Oke teman selamat datang di channel Asef CH, pada video kali ini saya akan membahas cara pasang game guardian di virtual monster pro tanpa root Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu Nah silahkan kalian download saja ya di pin komentar, disana saya sudah menyediakan link downloadnya Setelah kalian mendownload dan menginstall bahan-bahannya, langkah selanjutnya kalian masuk saja ke aplikasi lipchecker Nah aplikasi lipchecker ini ya teman gunanya untuk mengecek bit aplikasi dan game Di bagian lipchecker ini silahkan kalian tentukan game yang akan kalian mainkan itu game apa Lalu kalian tinggal cek saja bit aplikasinya Nah misalnya saya menentukan game yang akan saya mainkan itu stickman dismounting ya teman-teman Nah untuk game yang akan saya mainkan itu 64 bit ya teman-teman Nah setelah mengetahui bit game yang akan kalian mainkan itu berapa bit langkah selanjutnya Kalian masuk saja ke aplikasi game guardian Di bagian menu game guardian ini ada beberapa menu pilihannya teman-teman Karena game yang akan saya mainkan itu 64 bit jadi disini pilihnya untuk meretas game 64 bit Semisalnya game yang akan kalian mainkan itu 32 bit maka di bagian sini kalian pilihnya juga untuk meretas game 32 bit Di bagian sini kalian tunggu saja proses loadingnya sampai selesai Nanti game guardian bakal menginstal lagi dengan nama acak Kalau ada google play protect izinkan saja Oke nah ini teman game guardian sudah berhasil terpasang ya ada S4 dan H4 Nah untuk game guardian yang SW dan HW kalian uni install saja Karena sudah digantikan dengan game guardian yang S4 dan H4 Oke setelah berhasil menguni install langkah selanjutnya kalian tinggal masuk saja ke aplikasi virtual monster pro Oke setelah masuk ke aplikasi virtual monster pro maka bakal tampilannya jadi seperti ini ya teman-teman Oke kita klik saja game guardian H4 dan S4 dan game yang akan kita mainkan Lalu kalian tinggal klik saja clone with monster di bagian paling bawah Kalau sudah seperti ini kalian tinggal masuk saja ke aplikasi game guardian Lalu izinkan saja Nah di bagian game guardian sini kalian klik oke oke dan oke ya teman-teman Lalu untuk perizinan menarik di atas aplikasi lain kalian aktifkan saja lalu klik tombol kembali Dan jalankan ulang Lalu kalian buka lagi aplikasi game guardiannya Di bagian sini kalian klik saja mulai di bagian pojok kanan bawah oke klik Nah ini game guardiannya sudah ada ya teman-teman sudah mengambang Oke langsung saja kita bakalan uji cobanya di game Sebelum lanjut ke tutorialnya langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman Oke ini saya sudah masuk ya teman-teman di dalam gamenya Oke langsung saja kita bakalan uji coba ya untuk mengklik game guardian Apakah bisa membaca di game ini atau tidak ya teman-teman Dan ini berhasil ya teman-teman game guardian sudah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan Game guardian ini sudah bisa ya teman-teman digunakan tanpa akses root Oke disini saya akan uji coba ya untuk fungsi dari game guardian Apakah berfungsi normal atau tidak ya teman-teman Oke saya akan uji coba untuk mempercepat dan memperlambat Oke tekan beberapa detik game guardiannya Lalu kalau kalian klik ke bagian kanan itu untuk mempercepat ya teman-teman Kalau ke bagian kiri itu untuk memperlambat ya teman-teman Oke kita akan uji coba cepatin dulu ya teman-teman Nah game guardian ini berfungsi dengan normal ya teman-teman Oke kita akan uji coba ya untuk memperlambat Nah game guardian ini bisa jadi buat slow mo ya teman-teman Di game mobile legend bisa di free fire bisa Kalau di free fire itu harus di free fire max ya teman-teman Kalau di free fire biasa itu tidak bisa ya teman-teman Karena game guardian tidak semuanya bisa menggunakan fitur Untuk mempercepat dan memperlambat game Nah teman mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya Semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya Cus support terus